1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Berdoa bergirma di curaimu, bergurma kesaksian sobatimu, ayolah kawan, ikanlah bersama, marilah membangun dunia baru. Pertempatan dengan hari Minggu penampakan Tuhan epifani pada tanggal 8 Januari 2023. Saya, Usko Katemboa, mencoba kebunan bersatu merayakan ikan istri. Memimpin desa Sikapim di Kajetra Katemboa. Yang mencari tema adalah anak-anak Sikapimu dan sahabat terlibat untuk mencari berangkat. Kajetra Katemboa. Saya, Pater Salvatore, kewari SD. Yudhiyus, kakayiku, kawan-kawan, buah. Sangat bersyukur bahwa hari ini Bapak Usko memimpin upacara Eka Risli pada hari penampakan Tuhan dan Tuhan pada hari Anak Misioner G-180. Kami mengawali perjalanan Jambor Nasional CKB tahun 2023 ini. Dengan kegiatan Laudato Si Exxon Platform di sekolah Sikapimu di Santa Teresia di Kota Tengboa. Melibatkan pemerintah, orang tua, guru-guru, anak-anak sekolah, serta para suster dan komo, semua yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan karsis. Melalui kegiatan kemarin, kegiatan menanam. Saya istirahkan itu pohon-pohon misioner yang akan bertumbuh, berkembang, menjadi berkat bagi siapa saja yang akan menikmati buah-buah dari pohon-pohon yang kemarin kita tanam. Dan kegiatan yang kedua bisa pembukaan Jamblas Sikami tahun 2023 menunjukkan Jambor Nasional Sikami nanti di Jogja-Kantan di sekolah Sikapimu. Yang Yesus aku berjanji, dari sahabat yang setia, dia berlaku, Tuhan berlima, siapkan jadi saksi. Saudara-saudari terkasih, pada perlayaran hari kemarinan di Sodeh Rp. Secara khusus, kita berdoa bagi anak dan remaja di seluruh dunia. Semoga anak dan remaja misioner, tolong menjadi bintang misioner yang bersahabat dengan siapa saja, terlibat kebaikan, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Hari ini, Bapak Ustu membuka secara resmi sebagai longsing untuk persiapan Jamblas Sikami yang akan terjadi di Sumari Metronuga, Yogyakarta, Jambor Agung, Sumarang, pada tanggal 4-7 Juli 2023. Maka dengan longsing hari ini, kami di Bios Kekusupan bersama dengan seksi-seksi KKI di 4D Genat, akan bahu-membahu untuk mensosialisasikan segala persiapan pra-event Jamblas Sikami dan juga setelah Jamblas Sikami. Kami bertekad untuk mencari anak-anak, mencari semakin memiliki semangat misioner untuk kehidupan gereja dan masyarakat. Mereka perlu menjadi misioner-misioner ciriq untuk melanjutkan karya pewarnaan Injil, yang kita kasih Tuhan bagi sesama di Bios Kekusupan Ketemboa, di wilayah Indonesia, di wilayah Republik Indonesia, dan di seluruh dunia. Menanamkan semangat misi, semoga mereka juga akan menjadi terbuka bagi panggilan halal untuk putusannya di seluruh dunia. Dan semoga dengan semua bentuk kelihatan yang kita lakukan, mereka berkembang menjadi anak-anak Sikami yang masih makin misioner, militan, dan makin mendalam penhayatan iman para panggilan kasih mereka. Kami juga melalui program-program pemberdayaan kehidupan di Bios Kepala Terbuah, mau menjadikan mereka umat Kristiani, umat Katolik yang makin memutuhi imannya, makin sejahtera hidupnya, dan makin cerdas dalam kehidupan. Tidak pun dihubungkan Yesus, dari lemah kegelapan, dipanggil dan dikuduskan, menjadi sahabat Yesus. Kepada murid-murid yang berjaya kepadanya, Kita pun diundang Yesus, untuk hidup dalam kasih Bapak, sehingga layak di sahabat, sehingga layak di sahabat. Kami mendoakan semuanya di dalam gereja parogi katedral ini, mendocahkan semuanya di bawah perlindungan Bunda Maria, semoga berjalan bersama Bunda Maria, putra putri Tuhan, dan akhirnya akan selamat sentosa, bertemu dengan Yesus, sang terang sejati, terang Maria untuk segala masa. Dan harapan saya semoga, bukan hanya selesai pada perayaan Maria hari ini, selebrasi yang mulia, dan juga persaudaraan yang sejati dalam makan bersama, rekreasi bersama dengan maksir kami, tetapi dilanjutkan untuk hari-hari depan, dengan KTKC, dan juga dengan pendalaman bagi anak-anak misioner. Mereka adalah misioneris-misioneris silik, yang menjadikan kembaraan moral bagi kita semua. E, S, F, U, S, I, SU, E. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1